Hujan lebat yang terjadi di Kabupaten Lowo Utara Sulawesi Selatan pada Senin Malam mengakibatkan ratusan rumah warga di lingkungan Lombok, Kelurahan Bonetua, Mas Samba kembali terendam banjir. Hingga selasa pagi, ketinggian air masih mencapai 2 meter. Seluruh rumah yang terendam dalam kondisi kosong karena semua penghuni berada di tempat pengungsian sejak banjir bandang melanda pada pekan lalu. Menurut BPBD setempat, air yang merendam permukiman adalah Luapan Sungai Mas Samba. karena mengalami pendangkalan akibat sedimen pasir yang terbawa banjir bandang.